Ya, kalau Anda mau sehat, Anda mestinya berjalan minimal 10.000 langkah dalam satu hari. Pesan itu disampaikan dalam Instagram dan yang menyampaikan itu bukan hanya satu, melainkan banyak orang yang benar-benar dokter karena di think bionya mencatumkan kompetensinya. Nah, disampaikan dengan lengkap pakai pakaian olahraga dan sepatu olahraga. Kemudian setelah itu beberapa bulan kemudian, 2-3 bulan, Journal of American Medical Association, JAMA menerbitkan sebuah artikel bahwa semakin besar kegiatan yang Anda lakukan, semakin berat kegiatan yang Anda lakukan, maka resiko Anda terkena serangan jantung, ginjal, dan lain sebagainya akan bertambah besar. Dari mana ini? Mau sehat 10.000 langkah, tapi JAMA jurnalnya bilang begitu, bingung. Contoh lain, dari dulu, zaman nenek moyang, sampai sekarang, kalau Anda ingin sehat, Anda harus banyak-banyak minum air putih, minimal 1,5 liter atau 2 liter setiap hari. Apalagi kalau Anda mengalami gangguan saluran kencing, ada kencing batu, ada infeksi saluran kencing, Anda disarankan untuk minum air putih yang banyak. Tapi di Instagram, lagi-lagi keluar satu artikel dari dokter juga bahwa, eh hati-hati minum air putih, jangan sembarangan minum air putih, harus diukur, air putihnya juga harus ini, itu, ini, itu, ini, itu. Bingung. Yang ketiga, orang, teman saya, kena blood drip, darah tinggi, tekanan darah tinggi, hipertensi. Dia ke dokter spesialis penyakit dalam yang paling top, dikasih resep obat penurunan tekanan darah. Suatu saat dia piknik dengan temannya, dia minum obat itu, ketika dia mau minum, temannya mengatakan, eh, obat apa itu, obat apa, obat apa? Obatensi, hati-hati, minum hipertensi, obat, hipertensi, hati-hati. Loh, ini saya bukan ngobatin sendiri, ini resep dari dokter top, internis paling top. Iya, nih, gue tunjukin lah, dia buka Instagramnya, ini yang ngomong dokter juga, lulusan Boston, ada tuh di link bionya. Hati-hati, karena itu malah bisa ngefek ke jantung, yang tadinya obat anti hipertensi itu melindungi jantung, ini kalau tidak hati-hati, kebanyakan akan kena jantung. Bingung. Kita ini memang sekarang sedang kebingungan, dan sangat kebingungan. Dalam dunia musik juga begitu. Guru musik yang benar-benar guru mengajarkan anaknya main piano, tangannya harus begini, jarinya harus begini, sentuhannya begini. Tiba-tiba di Instagram itu Cina dari PIK mengatakan, ah, tidak usah, itu kan cara klasik, kuno. Saya paling tegci cara klasik, secara klasik itu menghabiskan sebagian dari karir musik saya untuk mempelajari sesuatu yang tidak perlu. Nih, saya kasih tahu, cara main jazz dengan cepat. Wah, bingung lah. Kata akhirnya, saya sempat berpikir, jangan-jangan, sosial media itu memang dibuat untuk menghantar kita memasuki di era of deception, zaman penyesatan, dan mudah-mudahan saya salah. Terima kasih. Terima kasih.